Setelah mendapatkan bukti-bukti dari perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita tersebut dengan suami saya, mungkin, apa? Pelakor. Pelakor ya? Pelakor itu anehnya apa ya? Pengganggu, remah tangga orang ya? Pelakor. Pelakor laki orang. Pelakor laki orang. Pelakor laki orang. Nah tentunya sebagai laki-laki hal perselingkuhan itu mungkin tidak wajar kali ya. Saya juga sebagai istri bukan satu hal yang baru kalau suami atau laki-laki itu berselingkuh. Tetapi tidak hanya sebatas perselingkuhan. Ternyata dibalik itu semuanya mengakibatkan adanya pemalsuan tanda tangan saya untuk sebuah aset sebagai harta bersama saya dengan suami saya. Inilah yang menjadi laporan saya. Di dalam akibat dari perselingkuhan itu ada pemalsuan tanda tangan saya. Berapa aset? Yang baru ketahuan satu. Kalau saya tidak mencari satu perlindungan hukum, bagaimana nanti ke depannya? Kan kasihan nasib anak-anak saya. Apalagi kalau saya sudah mati. Nanti aset-aset apalagi yang dipalsukan. Yang satu itu asetnya apa? Asetnya itu rumah di Bandung. Bahkan karena objeknya di Bandung, itu notaris juga melakukan tanda tangannya di Jakarta. Dari sini aja sudah salah gitu. Tapi biarlah itu menjadi ranah hukum yang diwakili oleh pengacara dan pihak kepolisian. Saya hanya sebagai istri mengharapkan ada satu kebijakan dan ada satu laporan saya agar segera ditindaklanjuti karena di sini menyangkut nasib saya dan nasib anak-anak saya. Bugaan isuwan persilikon ini diketahui dari kapan sih, pun? Apa awalnya, pun? Awalnya, pun. Sebenarnya sudah lama. Apakah yang ini dulu itu? Iya. Sebenarnya sudah lama. Tapi namanya sebagai istri, saya punya tanggung jawab moral terhadap keluarga. Demi menjaga nama baik keluarga, nama baik saya, juga martabat dan harga jurus saya. Saya tidak menginginkan sebenarnya masalah ini sampai ke permukaan bahkan menjadi satu konsumsi publik. Tidak sama sekali menginginkan. Tetapi saya merasa sebagai warga negara, saya tidak sendirian. Tapi saya bisa memperoleh satu keadilan, memperoleh satu perlindungan hukum. Oleh karena itu, saya juga dibantu oleh pengacara. Karena saya juga awam masalah hukum, saya dibantu oleh pengacara. Jadi perselingkuhan itu sendiri sudah dilakukan itu lebih dari dua tahun. Dan saya berharap, sangat-sangat berharap, mudah-mudahan ada satu etika baik. Suami saya sadar, wanita perempuan itu yang sebagai pelakur juga sadar bahwa ini mengakibatkan kehancuran rumah tangga saya, kehancuran keluarga saya. Mudah-mudahan mereka diberikan satu kesadaran. Allah mempunyai pintu taubat untuk mereka semuanya, diampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Dan suami saya bisa kembali ke keluarga dengan baik, itu harapan saya. Ya, tetapi dalam waktu yang dua tahun ini tidak ada etikat baik dari mereka maupun dari suami saya, ya saya sebagai warga butuh perlindungan hukum dan mahal. Bun, dengan orang yang sama kan yang dua tahun yang lalu itu, bun? Masih sama. Masih sama, perempuan muda itu ya, bun? Emang tahu perempuan yang sama? Yang dulu isu awal itu, bun? Benar, bun? Masih, bun? Iya. Bun, dua tahun masih dinafkan itu, bun? Sudah gak seru rumah, bun. Yang jelas suami saya, sejak kena pelakor itu, tidak mau kembali ke rumah. Entah kekuatan apa. Magic gak? Eh, magic. Mungkin juga kena magic atau di luar sadar suami saya, karena tujuannya mungkin memang, apalagi sih, pelakor itu tujuannya kalau bukan ke harta. Ya, apalagi dia punya uang 20 juta untuk minta ke orang tuanya juga orang tuanya kesulitan ekonomi. Anaknya, dia punya anak satu. Setahu saya, dia punya suami India. Saya gak tahu, itu kok tiba-tiba bisa mengganggu rumah tangga saya. Oh, dia sudah menemukan anak-anak sudah pada besar ya? Ini ketika mengetahui masalah ini, seperti apa sih, bun? Ya, semuanya itu prihatin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Untuk saya, Allah mengangkat harkat dan derajat martabat saya dengan ujian ini, karena tidak akan mungkin terjadi juga ujian ini kalau bukan karena kehendak Allah. Dan Allah mengetahui jika kita juga tidak akan mungkin diuji di luar batas kemampuan kita. Bun, kemarin beliau mangkir dari panggilan ke polisian, kenapa berbentuk? Alasannya bersebut saya gak tahu ya, mungkin bisa ditanyakan ke pengacara atau langsung ke polisian. Jadi, silahkan aja. Alasannya kemarin gak datang kan karena pengen ketemu bunda di luar, taunya bunda lagi di luar juga? Dia tahu telepon saya, dia tahu telepon anak saya, dia tahu rumahnya kemana dia harus pulang. Jadi, kamu mungkin itu bisa menghindari dulu. Jadi, jangan selalu mencari-cari untuk pembenaran-pembenaran. Kalau memang sudah salah, jangan mengakui lah kesalahan itu. Karena Allah saja maha mengampuni. Masa kita enggak untuk memaafkan. Bun, dan ini pertemuan yang kemarin gimana sih? Pertemuan kary persingguhan dan akhirnya bunda tahu tentang kontot persingguhan yang gimana itu gimana kita nyebut? Sangat mudah pada ketika saya pulang ke rumah dengan niat untuk bicara baik-baik, dengan niat untuk menyelamatkan rumah tangga saya. Dia malah pergi dan telepon itu ketinggalan. Jadi, memang ini mungkin jalannya Tuhan, skenario-nya Allah, sehingga telepon itu saya bisa peroleh semua data-data yang ada di situ. Oke, bun. Ini kan dari pihak suara pasti sudah sempat respon ya, bun ya? Dari bunda sendiri menanggapi respon dari pihak suami gimana? Tidak apa-apa. Semua warga punya hak untuk memperoleh satu keadilan, untuk boleh membela diri. Cuman, benar atau tidaknya, biar nanti masyarakat yang menilai dan juga pihak kepolisian yang berwajib, bahkan sampai ke tingkat pengadilan pun nanti masalahnya juga akan terbuka semuanya. Bun, ini kan baru suatu aset. Artinya, kalau sudah menyelamatkan aset-aset yang lain, belum sih bun sudah ngecek, belum sih bun takutnya? Kalau kita menyelamatkan aset itu memang sih segala sesuatu itu punyanya Allah ya. Kita di dunia ini kan cuma dipinjami. Tetapi jangan sampai kita menyimpang ke masalah-masalah yang berakibat hukum. Kalau asetmu diselamatkan, kalau memang ada etika orang itu mau menipu atau untuk mencuri atau memasukkan tanda tangan lagi, ya dia akan berhadapan lagi dengan hukum. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai nanti kalau saya mati, anak-anak saya mengalami hal seperti ini. Apalagi nanti yang diparsikan, aset apalagi yang mau diambil, gitu kan. Jadi ini juga salah satu saya memperjuangkan nasib dan hak anak-anak saya. Selama dua tahun masih di nakai nggak pun selama beliau? Sama sekali tidak. Tidak. Bunda, ini berapa tahun itu dia di nakai? Dua tahun kemudian. Bunda, ujungnya ini akan terus proses hukum atau bagaimana, Bunda? Karena masalah ini sudah saya laporkan ke hukum, ya, biarlah ini menjadi masalah hukum. Dan saya yakin dan percaya bahwa hukum apapun, pasti bisa diselesaikan dengan baik. Bunda, tapi sebetulnya sudah berkumpul untuk secara langsung dengan si pahak atau pihak wadah-wadah suami. Pada saat itu ada upaya polisi untuk memediasikan kami dengan si pelakor, tapi pelakornya malah kabur, ya saya. Biar saya selesaikan dulu satu persatu masalahnya, ya supaya apa yang jadi saya perjuangkan itu adalah hak bersama saya sebagai istrinya. Jadi bukan berarti saya harus menceraikan sekarang, atau saya menggugat cerai sekarang, nanti saya tidak punya hak lagi sebagai istri untuk memperoleh hak-hak saya. Jadi oleh karena itu, saya tidak dulu untuk menggugat cerai, tetapi saya menuntut agar polisi juga di sini berlaku adil, dan segera memproses apa yang menjadi laporan saya. Bahkan sudah ada laporan dari Lepin, bahwa tanda tangan itu sudah jelas-jelas palsu. Saya berani yakin bahwa perempuan itu yang memasukkan. Berarti perempuan sudah dilaporkan. 15 tahun saya hidup sama suami saya, karena saya tahu gerakan garis-garis tanda tangan suami saya. Dan ini perempuan ini yang jelas-jelas memukir tanda tangan suami. Gun, statusnya kan sudah tersangka keduanya punya di korek. Iya, kenapa nggak boleh didakirnya? Kenapa harus menghindar? Kalau kita salah, kan nggak ada kesalahan itu yang tidak bisa diperbaiki. Tapi seharusnya dia gentleman, seharusnya juga dia satria, seharusnya si pelakor itu juga berani bertanggung jawab, ya silakan serahkan diri kepada polisi. Ya. Gun, nominal aset yang di Bandung itu berapa gun? Nanti biar pengacara saya mungkin ada mau tambahan lagi. Ya boleh, tambahan dari saya. Tambahan ada panggilan di pulau. Ya, ini ada tambahan. Ketika SPKT itu berjalan, statement dari mereka, bahwa tidak ada perselingkuhan. Ternyata ada bukti kan. LP kita diterima. Hari ini statement Ibu Jenny. Luar biasa. Kenapa? Ibu Jenny susah untuk mau muncul di publik. Karena dia iberitikat baik agar suaminya datang menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Namun karena tidak ada itikat baik, ya kita melalui pengadilan, melalui proses hukum. Di sini saya minta kepada sebagai Ibu Negara, Ibu Jokowi, tolong dong, saat ini maraknya pelakor-pelakor, semena-mena pelakor-pelakor. Kenapa perempuan pelakor terlalu berani membuat persoalan mengalahkan istri sah? Kita minta peran aktif dari istri Pak Jokowi untuk sebagai Ibu Negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!